Intro Halo teman-teman, selamat datang di channel MufasaCAD Indonesia Kali ini kita akan belajar dasar bagaimana cara menggunakan perintah line pada aplikasi G-StartCAD Oke, untuk menggunakan perintah line di aplikasi G-StartCAD, Anda dapat mengklik ke icon line ini Oke, kemudian menentukan titik pertama, saya akan klik di sini, titik pertama Titik selanjutnya saya akan klik di sini, kemudian saya akan klik ke bawah Dan untuk keluar dari perintah line ini, Anda dapat menekan enter pada keyboard Oke, secara otomatis saya akan keluar dari perintah line Anda juga bisa menekan huruf L pada keyboard, kemudian enter untuk mengaktifkan perintah line Selanjutnya tentukan titik pertama, saya akan klik di sini Dan saya akan ke kanan dengan jarak sekitar 400 Oke, Anda juga bisa ke bawah 300 Kemudian ke kanan 200 Dan Anda bisa menekan huruf C untuk melakukan close perintah line ini Dan menempatkannya pada titik awal Seperti ini hasilnya Oke, untuk menggunakan perintah line pada aplikasi G-StartCAD, Anda dapat menekan huruf L Kemudian enter Untuk titik pertama di sini, titik kedua Titik contoh 300 Kemudian ke atas 100 Dan tekan enter lagi untuk menyelesaikan perintah line ini Oke, mudah bukan? Bagaimana cara menggunakan perintah line pada aplikasi G-StartCAD? Jika Anda memiliki pertanyaan tentang tutorial ini, Anda dapat komentar di bawah video Dan sampai ketemu di latihan dasar G-StartCAD selanjutnya Terima kasih telah menonton!